baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan tricks komputer jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K guru di tahun 2023 yang mana disini kita akan membahas ya informasi terbaru terkait dengan kemungkinan ya yang terjadi untuk P2 dan P3 status TP ya jika misalkan permempan RB nomor 20 menjadi aturan resmi pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2023 nah jadi ada beberapa kemungkinan khusus untuk P2 dan P3 yang berstatus TP jika seandainya ya betul-betul nantinya diresmikan bahwasannya yang menjadi aturan resmi pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2023 adalah berdasarkan permempan RB nomor 20 maka disini kita bisa lihat bahwa cenderung ya posisi P2 dan P3 itu posisinya aman ya karena status prioritasnya tetap diakui apabila tetap menggunakan permempan RB nomor 20 ya seperti itu tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampu di channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K guru baik kita langsung saja tuduh poin ke informasinya jadi disini Bapak Ibu perlu pahami bahwa ada beberapa kemungkinan yang terjadi untuk P2 dan P3 status TP jika permempan RB nomor 20 itu menjadi patokan pelaksanaan P3K 2023 Bapak Ibu ya oke nah yang pertama disini ada 3 poin utama yang perlu Bapak Ibu ketahui yang pertama P2 dan P3 akan kembali menjadi pelamar prioritas dan jika mengacu di permempan RB nomor 20 maka P2 dan P3 ikut observasi seperti itu Bapak Ibu ya jadi kalau misalkan kita berdasarkan permempan RB nomor 20 maka P2 dan P3 akan kembali menjadi pelamar prioritas masing-masing sebagai P2 dan P3 nah jika tetap mengacu di permempan RB nomor 20 maka besar kemungkinan P2 dan P3 ikut observasi ya terutama bagi yang belum ikut observasi sedangkan yang sudah ikut observasi kita tunggu info resmi dari Kemendik Butristek seperti itu Bapak Ibu ya kemudian yang kedua P2 dan P3 status TP dipastikan tidak dites cat lagi tetapi berpotensi ikut observasi nah betul sekali ya bahasanya bagi P2 dan P3 yang memang sudah observasi sebelumnya tetapi mendapatkan status TP itu sebenarnya tidak dites lagi Bapak Ibu ya kalau berdasarkan permempan RB nomor 20 tetapi mekanisme apa yang akan ditempu kalau kita boleh memprediksi kemungkinan besar akan ikut observasi kembali ya berpotensi ikut observasi kembali tetapi juga berpotensi untuk tidak ikut observasi karena sudah pernah ikut observasi jadi intinya lagi dan lagi kita menunggu kebijakan dari Kemendik But khusus untuk P2 dan P3 status TP berbeda dengan P2 dan P3 yang memang sama sekali belum pernah mengikuti seleksi observasi di tahun 2022 otomatis kalau permempan RB nomor 20 yang diterapkan maka secara otomatis wajib untuk ikut observasi kembali seperti itu Bapak Ibu ya kemudian yang ketiga P2 dan P3 tidak ikut observasi lagi dan dinilai hasil observasi dipakai di P3K 2023 ini kemungkinan berikutnya ya kemungkinan yang ketiga itu adalah P2 dan P3 tidak ikut observasi apabila memang sudah pernah ikut observasi nah yang akan jadi perhitungan Bapak Ibu adalah nilai hasil observasi yang dipakai di P3K 2023 inilah beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi untuk P2 dan P3 status TP jika permempan RB nomor 20 menjadi patokan P3K 2023 Bapak Ibu ya seperti itu itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati seperti itu ya oke jadi inilah kemungkinan yang terjadi ya jadi bisa saja meleset atau bisa saja tepat Bapak Ibu ya karena kita berbicara kemungkinan apabila permempan RB nomor 20 yang menjadi patokan P3K 2023 pastinya oke kita lanjut lagi nah sebagaimana dipostingan di jpnn.com sempat dibahas oleh Prof Nunuk ya di paragraf ketiga ya di paragraf ketiga disini sempat dibahasakan oleh Prof Nunuk setelah dibawancarai disini dikatakan seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimana kompetensi profesional pedagogik, sosial, dan kepribadian ini untuk P1 dulu ya pesertanya adalah guru honor K2 guru honor negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun tiga ya seleksi tes seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi manajerial dan sosial kultural ya pesertanya adalah guru honorer negeri minimal 3 tahun dan terdata di Dapodik kemudian lulusan PPG guru honorer swasta yang terdaftar di Dapodik untuk P1 tanpa dites lagi jadi it's oke aman ya bagi P1 itu tidak dites lagi ya sedangkan ya ini yang paling penting Bapak Ibu nah disini dikatakan sedangkan P2 dan P3 saya belum tahu ya karena mereka kan tidak dites kompetensi teknis manajerial mereka hanya diobservasi dan Pemda yang mengatur rankingnya ucapnya ya ucap siapa? ucapnya dirjen GTK Bapak Ibu ya seperti itu nah dirjen nunuk menghimbau ya para guru P1 untuk menyiapkan diri menghadapi seleksi yang digadang-gadang dimulai pada bulan Mei 2023 jadi intinya menurut Ibu Nunuk khusus P2 dan P3 beliau belum berani memberikan penjelasan beliau mengatakan belum mengetahui karena mereka tidak dites kompetensi seperti itu dan hanya mengikuti observasi saja kalau tidak dites itu oke tidak dites Bapak Ibu ya jadi pertanyaannya apakah observasi ulang atau tidak kalaupun observasi ulang sih menurut admin pribadi itu tidak jadi masalah ya karena kita tidak dites cuma diobservasi logikan seperti itu Bapak Ibu ya kita bisa ambil penarikan seperti itu nah kemudian disini Bapak Ibu perlu melihat peta penuntasan guru honorer di tahun 2023 yang mana untuk pelamar prioritas 1 itu berjumlah 133.925 yang lulus PG tahun 2021 dan yang diangkat adalah 130.882 sedangkan P2 THK2 yang mengikuti seleksi observasi jumlah pelamar 8.442 sedangkan 8.442 sedangkan yang lulus itu 7.510 sedangkan prioritas 3 honorer negeri mengikuti seleksi observasi jumlah pelamar 184.925 yang lulus adalah 108.171 kemudian pelamar umum honorer negeri kurnar 3 tahun guru swasta PPG jumlah pelamar 32.798 yang lulus adalah 3.757 semoga video bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh